Ketika seksual interpus, lu pura-pura? Iya. Oh, s**t. Aku nggak tahu rasanya. Nggak. Orgasm. Kita tutupnya. 5, 4, 3, 2, 1. Tufkan pintu. Sendiri ya, lu punya cowok nggak sih? Nggak punya cowok. Lu nggak punya cowok? Nggak punya cowok. Nggak punya cowok. Nggak punya pacar? Nggak punya pacar. Nggak punya seks company? Nggak. Nggak? Nggak. Nggak ada? Nggak ada? Sama sekali? Tidak ada? Ada secret. Secret tapi tidak merepotkan. Oh, tidak. Ngerti nggak sih? Nggak merepotin. Aku bisa atur sendiri. Aku bisa simpan sendiri. That's my best friend. Oh. Tapi, nah ini dia. Ini yang menarik. Lu tuh kan bisa seperti ini. Ini menurut gue ya. Ini penelitian gue. Anda bisa secantik ini. Se-energis ini dan sebagainya. Artinya seksual life-nya juga teratur dan ada. Nggak teratur. Maksudnya gini. Orang kalau teratur itu, gue harus lakuin kalau misalnya, nggak usah seminggu. Ada yang melakukan tiap hari. Ada yang melakukan mungkin, oh seminggu harus gini. Nah, kalau aku pas kepengennya aja gitu. Kepengennya aja tapi nggak ngerepotin. Nggak ngerepotin itu kan banyak sekarang kita. Kita tuh banyak alat bantu gitu ya. Nggak bisa dipungkirin. Kalau aku kan janda udah lama, tapi males bangun relationship karena anakku keberatan dengan kalau misalnya aku punya pacar dan lain-lain. Dan nge-repotin kalau udah punya pacar dan posesif dan lain-lain. Repot gitu pokoknya. Ya kan? Akhirnya apa? Yang ini punya cowok atau punya pasangan, nggak punya pasangan. Sebenarnya sama aja. Misalnya ini ngomongin pernikahan. Kenapa kok nggak ada? Ini ada pengen nikah. Aduh, dad sebenarnya kalau ditanya jujur, aku takut sama sekali. Lu takut? Nggak, nggak takut. Jadi kalau ditanya, enggak, belum ada sama sekali. Belum ada kepinginan nikah? Nggak. Karena aku ngebayangin ribetnya ya. Terus harus unggungan keluarga dan lain-lain-lain apa segala macem. Pacaran? Pacaran. Pacaran anakku nggak kasih? Nggak kasih. Jadi backstreet. Orang kita takut sama orang tua, ini takut sama anak ya kan? Udah. Tapi yang di, aku pernah deket. Pernah deket lah, berapa tahun yang lalu. Pernah. Ngomong cocok, semuanya oke. Duda, gitu apa segala macem. Oke, tapi anakku nggak setuju. Aku harus dengerin mereka dong. Tapi kan lu butuh. Butuh buat apa sih? Iya. Butuhnya apa coba? Oke, oke, oke. Sekarang ya? Oke. Seksual. Seksual itu nggak terlalu penting. Penting dong. Wanita itu kan, pria itu butuh, pria. Manusia itu butuh sentuhan. Di usia-usia kita ya. Di usia-usia kita ya. Perempuan apalagi? Kan butuh sentuhan, butuh dielus, butuh disayang, butuh touch, disentuh. Iya nggak? Aku jelasin dulu ya. Oke. Dari aku nikah pertama. Aku nikah pertama, itu aku sudah di KDRT setiap hari. Oh. Oke. Oke. Lu jangan jawab gue kayak gitu dong. Gue pusing jawabnya. Nah, yang kedua, itu yang pertama karena aku masih muda, jadi itu kan sangat membekas kan kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu kepengen waktu itu. Jadi mungkin kalau misalnya aku berhubungan, aku melayani iya. Tidak. Yud. Nggak serius. Tidak. Ini ya, ini aku ngomong sama kamu karena gini nih. Tidak. Aku mau mencoba orang, bahwa ini nih biasa lah. Ini hidup itu biasa. Ada ini, ada itu, ada kanean ini, ada itu. Itu biasa. Nggak usah tabu-tabu gitu gitu. Maksudnya kita bicara, suatu saat akan ngelewatin atau lah tahapan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tapi maksudnya, karena KDRT, terus itu jadi trauma dengan sentuhan? Iya. Karena. Lu nggak menikmati? Ya, sangat enggak dong. Jadi ketika, bukan kadang tinggi, ketika seksual interpus, lu pura-pura? Iya. Oh, shit. Aku nggak tahu rasanya. Nggak. Orgasm. Dulu kan? Dulu. Dulu ya? Ya, dulu ya, tunggu ya. Terus berhubungan apa-apa. Itu susahnya setengah mati. Untuk bisa dapetin orgasme itu? Jadi aku, jadi selama aku misalnya menikah lagi, selama itu, aku melayani, iya. Tapi kan, setelah tidak dengan itu. Setelah tidak dengan itu semuanya, udah umur tua nih, udah umur tua nih, baru berapa tahun lah ya. Tiga tahun, empat tahun. Aku pergi lah ke hal-halan. Saya pergi ke seks shop semuanya. Oke. Aku tanya-tanya. Oke. Karena nggak ada yang tahu aku, jadi aku tanya aja. Ya, ini buat apa, ini apa, ini apa. Ini yang bagus, apa, bisa gini, 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 gini. Dan dia jelasin semuanya, kalau gini, 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 gini. Dan sejak itu aku punya teman. Dan lu bisa orgasme? Bisa. Tidak dengan cowok? Nggak. Tunggu, tunggu, tunggu. Bukan dengan cahaya juga ya, kira. Gue ngerti, 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 gue ngerti. Tapi, tapi, maksud gue, lu tidak pernah orgasme dengan cowok? Hampir nggak? Hampir tidak. Berarti, when you do sexual activity pada pria-pria tersebut, lu melayani sebagai wanita karena lu sayang? Atau terpaksa? Nggak terpaksa. Ya diantara itu dong Aku tuh perempuan Jawa ya Yang kalau udah punya pasangan Gue ngabdi sama dia gitu Ya tapi gini Kan gimana omongnya Jangan jadi judul kurang ajar ya Nggak Tolong ini udah terlalu kurang ajar Maksud gue gini Kalau gue jadi cowok Ketika gue punya pasangan Ketika gue melakukan interaksi seksual Otak gue adalah Membuat dia orgasme dulu Gitu Karena membuat dia puas dulu Masa sih pria-pria tersebut Tidak berusaha untuk membuat lu Oh berusaha semuanya Problemnya di saya Udah ke Dokter Dianterin temanku Pas udah dicek Darah dan lain-lain semuanya Gampang ilfil Ini harus ini Ini harus ini Cepet ini Harus pake program Ini harus pake ini Banyak banget Temanku Langsung bengong Langsung bengong Dia bilang gitu Aduh awakmu yuk Gitu Kenapa Muka gue kaya doyan seks kan Muka aku kaya Orang yang gila kan Maksudnya orang gila Orang pasti hayalan Tingkat tinggi Lu tau gak Buat pria Ketika Gue gak bisa Ini semua pria ya At least Me At least gue Ketika berhubungan seksual Adalah sebuah kebanggaan Kalau bisa Membuat Perempuan Orgasi Semua cowok-cowok gitu Semua juga pengennya begitu Semua berusaha begitu Kan sebenernya mereka sudah berusaha Mereka enak Problemnya kan di aku Oke Dan Lu udah nih Gak mau Coba lagi Pengertian coba lagi Bukan coba lagi Mungkin enak loh deh Kan aku butuh temen ngobrol Sebenernya Jadi gini nih Kalau ditanya pernikahan Enggak Tapi aku pengen punya temen tua Nah itu kan Aku pengen ngobrol Pengen apa Karena kalau misalnya Masalah seks Aku Maksudnya aku bisa Hegel sendiri Gitu loh maksudnya Gak nge-repotin Gak misalnya Harus ada Bentuk itu Jadi aku santai aja kan Coba Gak ada cowok Gini Udah janda mau 12 tahun Udah apus Gak repot Takunya aja Ya tapi Tadi lu mengatakan Butuh temen buat tua Temen ngobrol Tanpa nikah Iya sih Very interesting Kalau nikah pun itu Mungkin Gak tau ya Kalau nikah tua itu Mungkin Belum ngerti Dari-dari Tapi karena aku liat pernikahan Disini terlalu ribet Gitu Jadi kayak Aku ribet banget Aku gak mau ribet Apa Gimana dengan Ya ini udah lah Kita gak usah ngomongin budaya Gak usah ngomongin yang lain-lain Kita umur sebagai manusia Bagaimana dengan Tinggal serumah Tapi tanpa nikah Sampai tua Di luar negeri Banyaknya seperti itu Iya Sebenernya aku Tidak menyalahkan itu Tapi Di agama Haruskan sedemikian Dan untuk pemandangan Untuk anak-anakku juga Akan baik Kalau aku menikah Iya betul Tapi kan tadi Yuni mengatakan Bahwa lu butuh temen ngobrol Gimana caranya lu punya temen ngobrol Kalau lu gak punya orang yang ada di rumah Iya Iya ngerti Jadi mungkin akan cari yang misalnya Orang yang gak Ripet gitu Kalau masih belum ada Enggak usah Enggak usah dipaksain Pacaran aja Pacaran juga gak harus rumah Aku juga gak bisa tidur Terus ada orang Misalnya Terlambahan sendiri Aduh Serius Gak bisa Aku ngedenger orang ngorok juga Aduh Gak bisa Aku mendingan split Tidurnya Tapi kalau ketemu orang yang tepat Lu mau nikah Atau udah terlalu ribet nih Nikah tuh ribet aja Menurut pengalaman-pengalaman lu Gini nih Aku itu Dari muda sampai itu Aku kerja terus Pengen kalau misalnya Ada orang gitu Bisa gak yang aku gak kerja Maksudnya gini nih Gak harus capek kerja Jadi maksudnya apa? Menjadi imam membiayai Pengen diinafkahin gitu-gitu Mana bisa Orang kayak lu kan Pengennya tetap bekerja Oh iya kerja Tapi maksudnya Ada sosok tanggung jawab Ya ada orang yang tanggung jawab Ya pasti banyak kali Yang menawarkan diri pada Enggak lah Enggak lah Enggak lah Waktunya aku jalanin gak gitu Jadi aku ngerasa Ada pasangan Gak ada sepasangan Sama aja tuh Karena lu cari uang-uang sendiri Uang sendiri Aku beli barang sendiri Gini Kalau makan kadang-kadang Di traktir ya normal Tapi semuanya aku beli sendiri Mau aku nyicil Mau apa Tapi aku beli sendiri Tapi kan kalau lu ngomongnya kayak begitu Nanti orang akan mikir Wah lu matre Berarti pengennya dibiayain Orang belum pernah kok Itu kan baru angan-angan Belum pernah selama ini Dari zaman segini Sampai dari umur segini Kalau anak-anak mengizinkan untuk Pacaran nikah Mau Ini anak-anakku sudah mulai Suruh Karena liat ibunya sendiri terus Baru nih boleh Bunda kamu Cari dong bunda gitu Sebelum kamu menepus Kok tau kamu nak Kan saya belajar Kata itu Jadi udah boleh ya sekarang Boleh Tapi aku bilang Giliran bunda gak naksir kamu Suruh bunda Ya udah Tipenya apa tipenya Kalau gak cowok sekarang Dead Jangan sampai Terus whatsapp aja Bikin ilfil ya Terus ngomong salah gitu Udah deh So communication Itu penting Physical Gak terlalu sih fisik sih Fisik cakep Kalau oblong-oblong Salah juga Cakep tapi goblok gitu ya Agak lah Mana Aku hampir gak ada Yang fisik Yang seneng sih Banyak ya Seneng maksudnya cakep Tapi kalau udah salah ngomong ya Enggak Umur penting Enggak Umur gak penting Enggak Angan nih Sebenernya aku suka yang fakta-fakta Sebenernya ini kan Belum-belum terjadi Tapi kan ada harapan Manusia kan punya harapan Iya harapan Orang pengen Aku punya pasangan Hampir semua Tapi kalau misalnya lagi Misalnya udah Kan aku bodoh Jadi pasangan Sampai aku bilang gini Kayaknya aku mesti Dicariin deh Dijodohin gitu ya Iya mesti cariin Maksudnya Kan tau Oh ini potensial Potensial Secara ngomong Gak akan salah Ngomongnya Dia akan ngisi otakku Dia akan paham Dengan segala Macem keanehan Aku punya anak Segala macem Tau aku tau diri Perempuan tuh pada dasarnya Tau diri Oke lo gak kerja Gak apa-apa Tapi tauin Gak anak-anak Yang gini-gini Itu bisa kita lakukan Ya kan Dan kalau sekarang Kalau misalnya Tidak ada Misalnya Yang Apa Bikin hal yang Berubah Maksudnya gini Aku punya kerja juga Terus misalnya Ini-ini juga Bikin capek juga Emang mendingan sendiri Berarti secara ekonomi Dia harus sangat mapan Saya gak bilang gitu Saya gak bilang gitu Karena saya belum pernah Ngerasain gitu Kayak apa gitu Karena aku pikir juga Orang terlalu kaya juga Belagu ya Kalau gak punya Belagu kadang-kadang Jadi gak ngerti Posisinya Cuman pengen Pengen lah Kalau memang ada gitu Gak ngerepotin aku Oke Sorry ko Gue penasaran yang tadi Lu kan bilang KDRT Iya KDRT Atau pernah Sexual abuse Bedanya apa itu Bedanya Kalau KDRT Lu misalnya Dalam sexual abuse Misalnya lu lagi gak mau Atau lu nolak Tapi dipaksa gitu Oh enggak Enggak gitu Pokoknya kalau dia marah aja Dia Dia kasar Nah oke Nah kalau dia marah Dikasar Lu dipukul dan sebagainya Ketika Setelah itu baik Terus Dia minta maaf Perlebihan Oke Terus ketika Psycho Ketika melakukan Hubungan seksual Lu Udah Tidak bisa lagi Atau masih teringat gitu Teringat Makanya kan Terpaksa Maksudnya gini nih Pura-pura Tapi aku berdoa Lu deh Buat Sama Tuhan Tidak dipertemukan Sama dia Dan sampai sekarang Dua puluh Dua puluh Malah tahun lebih Saya gak pernah ketemu Dan jangan dipertemukan Kenapa Gak usah Gak usah Ngapain Gak akan berubah apapun Kalau lu ketemu dia juga Gak usah Gitu kan Itu kan doa Doa yang dia julis Kan Tuhan baik banget Ya maksudnya Kenapa Akan membuat lu trauma lagi I don't think so Udah 25 tahun juga kan Males aja Banyak akalnya Gak Gak Enggak Itu Sebenarnya kalau orang itu Bagus aku gak gila Itu yang dilakukan itu Menyakitkan banget sebetulnya Kalau secara sadar gitu Cuma aku pikir juga Mungkin Tuhan pengen saya lewatin itu Jadi kuat Jadi aku selalu Aceptif apa yang dari Tuhan Dikasih gini Oh berarti mungkin begini Ada hal yang mungkin Aku gak terima gitu Misalnya Kok bisa Kok ini gini Tapi aku gak mau bilang gitu Mungkin Jadi aku kerjaannya berdamai Dengan diri sendiri terus Sampai sekarang Saya gak tau merugikan atau enggak Tapi saya percaya Sama waktu Saya percaya Bahwa Tuhan kasihin Karena saya kuat Saya percaya Akan-akan lebih baik Jadi gini Ini mau apa ya Kadang-kadang dikasih Aduh dikasih kayak gini Ini mau apa ya Tapi setelah itu semua Can you love a man again Bisa gak Ya iya dong Bukannya aku pacaran kan Ya tapi kan ada trauma-trauma Seperti itu Mencintai kan beda Dengan pacaran Enggak Kalau begitu sudah Misalnya mau Berhubungan yang lebih Jauh Lebih intim gitu Itu agak sih Agak-agak Agak Ya ciumannya sih Oke sih Ciumannya Kalau lebih itu Trauma Udah mulai Takut sakit Takut sakit Sudah Oh karena lu Serpeng Lu gak menikmati Soalnya Ini saran Yang orang Opsesnya Sudah banyak Opses Sya Allah Very interesting Very interesting Well Udah ke psikolog Udah ke Udah 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 dikasih Tuhan Juga jalankan Ya iya iya Udah Udah semua Udah semua Oke Kalau gue tanya Terakhir gue tanya Lu Imajinasi Lu ketika Lu tua Nanti Apa Ada cowok Nemenin Suami Terus ngopi Barang Terus pergi Jalan-jalan Terus aku nengokin Anakku sekolah Di sini Sekarang Sendiri Sekarang Dan Kita bisa minum Sama-sama Terus apa Terus jalan Seru Itu Itu ada di pikiran lu Ada Aku bayangin aja Menua 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 Bahagia Gitu Biasa Tapi saya Bersyukur Kamu bayangin Tanemanku aja Aku ajak ngomong Terus Tanemanku aja Ngomong Burung-burungku Aja Ngomong Itu Tanda syukur Tapi kenapa Kenapa Biasa Kenapa Kenapa Apa yang kurang Artinya Mungkin karena gak selalu sama anak-anak Itu Itu Mungkin juga Kerja terlalu berat Aku harus Kan Selain Tanggung jawab Untuk keluarga 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 Karyawan Terus ada Mama Papa Dan anak-anaknya Walaupun mereka divorce Mama papa divorce 5 tahun Papaku punya Anak 4 di Bali Aku tahu jawab Untuk itu Terus saya punya sekolah Sekolah Untuk anak gak mampu Yang utuh Masti harus Disupply terus Terus sekarang Aku lagi bangun Sekolah Yang biayanya gak murah Gitu Bangun sekolah Terus Ada guru-guru Berapa banyak Terus Banyak lah deh Terus gimana Cara bikin lo happy dong Bikin happy Lu kayaknya naruh masalah diri lu sendiri Lu bikin sendiri juga Iya betul Nah Makanya aku sibuk itu ya Kayak misalnya Lihat Kadang-kadang aku bikin Pembinaan ke ibu-ibu Kadang-kadang aku Ketempatnya orang sulit Kadang-kadang Itu aku happy Saat aku memberi Tapi itu kan maksudnya Relatif Pada saat itu saja Aku seneng Di tempat sekolahku Walaupun bayarnya Cuma 3.500 rupiah Mereka kadang gak bayar Kadang Mereka bawa Ini apa Tapi Tapi cetakan dari sekolahku Alhamdulillah Pasti jadi prioritas nomor satu Di sekolah Di SDSD Yang baik Aku nerima sekolah Anak-anak yang sulit Gak mau sekolah Di sini-sini-sini Tapi di sekolahku Mereka happy banget Ada yang gak mau lulus-lulus Juga Mau ngebon lagi Satu tahun lagi Supaya tetep sekolah di situ Itu kan Apa ya namanya Dia seneng sekolah di situ Dan kamu happy Itu happy aku Jadi tujuan hidup itu apa Yun? Punya manfaat buat orang lain Itu aja Doa sampe anak cucu Kayak yang kamu buat sekarang Ada manfaatnya Banyak orang punya problem yang sama Dia dengerin kamu Usahain lagi Kamu kasih solusi di setiap kali Karena banyak perempuan yang malu bicara Banyak perempuan yang bukan tertindas ya Keadaan yang mereka sudah mengabdi Dia gak mungkin keluar dari situasi itu Dia harus meneruskan jalan Kan kita gak minta dilahirkan Tapi kita harus tanggung jawab dengan Hidup kita Jadi banyak banget gitu Kenapa-kenapa wanita-wanita itu gak mau bicara Atau tidak mau bertindak Atau tidak mau bergerak Dia akan ngebeberin keluarganya Jadi mereka berkorban hanya karena malu tersebut Walaupun mereka tersiksa Kalau misalnya dia cerai Dia kawin lagi Mau berapa kali kawin cerai Karena setiap pernikahan akan ada yang punya masalah Pasti Beda beban Bebannya beda Tapi pasti ada yang masalah Gak mungkin gak Apalagi yang kawin terus bawa anak Terus ini bawa anak Atau segala macem Adalah seleksinya Bikin ini itu Makanya kalau misalnya Kamu undang banyak perempuan Yang misalnya bisa ngomong apa adanya Banyak banget dari perempuan itu Yang punya masalah Kalau misalnya dengan gitu Terus kamu kasih solusi juga Itu orang gak perlu ke psikolog Gak punya du Gak malu Karena ngomong ke psikolog malu Ngomong ke temannya takut ember Takut ini Akhirnya nonton disitu aja Dan menurut itu apakah perempuan Memang lebih dirugikan? Pasti Karena secara budaya Secara sosiologi Ketika dia cerai Tergantung sih Kalau misalnya Bukan masalah cerainya Cerainya ada orang yang Memang menghendaki perceraian Ada aja yang memang suka Dia divorce Mereka gak mikirin anak gitu Misalnya Tapi kalau yang mikirin anak Kok harus selalu ada Bertahan hidupi anak-anak Sementara anaknya Udah di luar itu Udah biasa banget Lihat orang tua cerai Biasalah Orang divorce Gak cocok Tapi kalau misalnya Hanya misalnya Orang cerai Cuman Aduh lagi Materi Masalah materi doang Itu terlalu simpel banget Terlalu simpel banget Misalnya orang memutuskan perceraian Cuman itu Rejeki kan bisa dari mana aja Tapi banyak banget kan Hanya karena itu Ada level levelnya ya Jadi balik-balik sebenarnya Dari ketahanan dia menahan masalah Ketahanan dia melihat dampak yang terjadi di anak-anak di kemudian Yang itu kan Yang penting Jadi kayak ada lah Orang bisnis Bisnis dia usahakan keluarganya akan baik-baik aja Karena gimana dia pikir Gue kan gak bisa dibilang mimpin perusahaan Karena keluarga kecil gue gak bisa dipimpin Dengan baik Akhirnya dia akan terlihat semuanya baik Etalasenya itu baik Di framing gitu Baik gitu Ya gak apa-apa juga Ya kan memang harus itu Ya mungkin dia akhirnya punya pacar Punya ini sama-sama ini Saling mengerti gitu Tapi yang penting keluarganya utuh Supaya anak-anaknya lihat baik Supaya dilihat semuanya juga baik Apa open marriage? Kayak gimana tuh? Mereka tetap nikah hanya status aja Ya banyak juga lah Itu pilihan sih Gak apa-apa juga sih Mungkin mereka buat anak-anak Buat pekerjaan gitu Buat apa gitu Mereka punya kepentingan pasti Gak mungkin gak gitu Kalau gak ya aduh Males banget lah Mendingan gue sama coi gue aja Gak cocok gitu kan Ya kan ada sebuah kepentingan-kepentingan Apalagi orang yang pengen gue punya target ini Misalnya mau jadi pemimpin Mau jadi apa Mau jadi apa Itu harus ditahanin Tapi gue kaget loh Maksudnya abis ngelola sama lu begini Maksudnya Yunisara Yang tadi gue bilang Sosok yang kalau orang ngeliat kan Sebenernya Wah lu tuh Imajinasinya berkembangnya luar biasa gitu Tapi gak pernah Gak pernah melihat di dalam Sisinya sendiri seperti apa Gitu Gak pernah tahu dalam dirinya sendiri seperti apa Jadi gak heboh Gak heboh cari pacar Gak heboh cari ini Gitu Sampai lu dapet tuh Iya Maksudnya gak Maksudnya gak Maksudnya gak Kehebohan yang Gilaan gitu Karena Kebutuhan itu Enggak Tuhan udah baik banget Dan semuanya Gue bagiin temen-temen Jadi yang sendiri Agak stres Biar lu gak stres Terus mereka bilang Kan kaget Kaget dulu Enggak Karena aku ngomong Gak pernah bikin orang itu Jadi aku kalau ngobrol sama temen-temen Jadi ngobrol sama cewek Makanya di perutku ini Banyak banget Masalah orang Karena bisa ngomong enak sama aku Misalnya gitu Kayanya Kamu butuh ini Udah Gue beliin Misalnya kudular Mau 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 Mereka pake Enak kan Dia bisa lebih kreatif Bisa ini Bisa lebih kreatif Bisa lebih kreatif Tanpa harus ada Obrolan Obrolan setelah itu ya Diranjang ya Bikin you feel ya Itu yang urusan kita Tapi yang penting mereka happy Cara pemakaian Mau dipake berdua Mau dipake sendiri Atau sekalian macam Wow Saya boleh minta satu Buat pacar Oke Thank you Thank you Thank you Ini mudah-mudahan bisa ngebuka mata Banyak wanita Bahwa Ya Life is a choice Itu ya Sebuah pilihan Pertama itu Terus Jangan menganggap Apa yang saya sampaikan ini adalah Tabu Tapi Ini hal yang Banyak dialami sama perempuan Jadi jangan Jadi jangan Apa ya Lihat gini tuh berarti Ih dia gitu banget Itu kan kita menghakimin orang Betul Betul One day Mungkin anda ngalamin gitu Jadi kayak misalnya saya gitu Saya janda Saya janda Masa sih ngomong janda Emang janda Terus apa Jangan malu jadi janda Karena apa One day kita gak tau loh Anda punya pasangan Kalau umurnya panjang Kalau gak panjang Janda juga Itu aja Jadi Open yourself Dan mungkin Agak ngerem-ngerem sedikit lah Iya Ya kan Tapi bersahabat dengan diri sendiri Ending-endingnya Bersahabat dengan diri sendiri Berdamai dengan keadaan Akan lebih baik Akan lebih menenangkan Kita gak ngeblame orang Kita gak nyalain orang Terus ada kasusnya orang Oh itu sign buat kita Supaya kita gak begitu Jadi kalau misalnya ada kejadian itu Bukan untuk Celak Bukan di itu Bukan Lo pelajarin aja Itu suatu saat mungkin Bisa terjadi di kita Kita gak tau Kadang-kadang itu gini-gini Wih orang itu ngomonginnya Kok sampai kayak gitu ya Kan kita gak tau 5 menit ke depan aja Kita gak tau Iya dan lu gak pernah berada Di sepatu mereka Lu gak pernah tau Apa yang mereka rasakan Iya yang rasanya Cuma dia sendiri kan Jadi kadang-kadang Lu ngejudging doang Tapi lu gak tau Iya Apalagi terus Kalau misalnya ada perceraian Jangan pernah gue campur Yang rasanya Cuma dua orang itu Agar-kadang orang cerai yang lain Nyampur masuk Aduh Dia lupa Sampai keseringan nyampur Sampai lupa Perhatiin diri sendiri Jadi Ambil contoh positifnya Jangan lihat ini sebagai Sesuatu yang negatif Tapi justru ini adalah Belajar bagaimana I think it's self-healing I think it's self-healing Berusaha untuk Menyembuhkan diri sendiri Menemukan sesuatu Untuk diri sendiri Yang Karena akhirnya Kalau tidak ter-heal sendiri Ngerusak diri sendiri juga Jadi gak bisa kerja Gak bisa apa Makanya kadang-kadang Baca buku itu Misalnya buku-buku itu Atau melihat sesuatu Itu Apa-apa Menyenangkan Kamu harus panggil Yang healing Di sini Iya Do you have any name? Well it's okay Let me know Karena gue rasa Banyak mereka yang harus tahu Tapi gue gak mau Magi psikolog yang Lu punya sih Karena gak berhasil Yang berhasil Yang di Amsterdam Yang berhasil yang di Amsterdam Bentuknya seperti apa Banyak pilihannya disana It's close to 5,4,3,2,1 Close the door Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.